Pak Maman, kalau memang ada potensi ini Setia Novanto hendak menggunakan lembaga DPR untuk mengintervensi proses hukumnya, bagaimana menerjemahkan ini kerana etik yang bisa kemudian diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan? Masuk tidak ini pelanggaran etik? Ya, melihat beberapa pembicaraan juga pendapat dari beberapa praksi, termasuk praksinya Pak Dijon Gerindra. Pak Dijon Gerindra, misalnya Pak Mujani menyatakan ini sesuatu yang tidak etis, ini sesuatu yang tidak perlu. Begitu pula beberapa praksi mengatakan keberatannya, termasuk juga beberapa pimpinan misalnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak rapat. Lalu Pak Dijon melakukan apologis bahwa dia karena membidangi salah satu pimpinan DPR yang membidangi hukum, maka ada hak dia untuk melakukan itu. Nah, semua proses-proses itu nanti kalau ada masukan seperti sudah ada laporan ke MKD dan teman-teman masyarakat sipil, atau nanti ada laporan-laporan lain, nah kita proses dari sementara yang saya amati dan saya baca, kemungkinan ini akan masuk tanah rana pelanggaran etik. Dan tentu nanti setelah rapat pimpinan baru kita rapat secara keseluruhan dan kita akan memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak. Bila dilanjutkan, kita akan mendengar juga, mungkin Pak Prof. Reply Harun akan kita undang juga. Karena betul, kata kita tahu bahwa ini soal kehormatan dan etika itu lebih tinggi dari apapun kehormatan ini. Dan tidak bisa seseorang lalu mengatas namatan anggota DPR, lalu atas namatan pribadi, sesuatu yang melekat. Selama dia jadi anggota DPR, maka kehormatan dan juga nilai-nilai etika itu betul-betul harus dijaga. Nah makanya kemungkinan besar perkara ini akan menjadi persoalan dan menjadi pelanggaran kode etik. Pak Maman, kalau memang dari Anda mengatakan ini akan diproses dan memang kalau ada laporan dan sebagainya, tapi berkaca pada, ini tidak hanya kali pertama Setia Navanto kemudian masuk ke dalam proses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Beberapa waktu lalu dalam kasus Papa Minta Saham dikenal oleh publik, istilah itu. Kemudian dalam tanda petik lolos, seberapa besar kami bisa berharap ini bisa diproses secara proporsional, secara tepat, secara transparan untuk kemudian menjamin bahwa iya betul atau tidak ada pelanggaran etik kali ini? Saya selalu berharap bahwa dukungan publik itu menjadi senjata yang ampuh untuk lalu DPR bekerja. Ini penting bagi saya untuk mengungkapkan itu, karena di dalam pertanggung-pertanggungan politik kadang-kadang harus menemui ketik buntu untuk lalu ada kompromi-kompromi dalam bentuk tertentu. Maka desakan publik lalu menyatakan dengan fakta, data, dan juga pendapat-pendapat ahli, ini menjadi sangat penting untuk menentukan perkara-perkara yang menyangkut bagaimana DPR harus memperbaiki kinerjanya. Karena sebenarnya begitu banyak anggota-anggota DPR yang memungkinkan ada sebuah performa DPR yang betul-betul merepresentasikan keinginan-keinginan rakyat secara keseluruhan. Nah ini yang menurut saya beberapa prakti akan bersuara seperti itu dan saya rasa dukungan publik menjadi harapan bagi kami. Dukungan publik menjadi harapan, tentu kami juga memantau dari setiap pemberitaan yang kami lakukan. Saya ke Pak Akbar, Pak Akbar pertanyaan sesama Pak Akbar. Pak Akbar, Pak Setia Novanto ini kan pernah kemudian dulu-dulu ya, dulu pernah di kasus Papa Minta Saham masuk ke atau diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kan kemudian lagi bertanya, ini kali ini masuk nggak atau akan secara proporsional nggak, secara transparan? Kami masih punya harapan itu kira-kira nggak, Pak Akbar? Ya kalau kita menilai bahwa itu terkait dengan soal dari segi etika tidak tepat atau tidak seharusnya, ya bisa saja. Nanti Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan suatu apa itu penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Novanto. Sebagaimana dulu juga Novanto pernah juga mengalami hal yang sama begitu ya. Ya kita masalah soal etik itu kan soal kepantasan, soal kepatutan, itu kan penting. Bagi anggota yang terhormat tentu saja langkah-langkah dia juga harus dilihat dari perspektif etik. Itu penting sekali ya, posisi sebagai anggota Dewan ya. Jadi harapan paling besar, harapan publik ini mengarah kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk secara transparan bisa memproses itu ya Pak Akbar. Alih-alih kemudian, tidak hanya kemudian... Betul. Tidak hanya kemudian memproses seorang Setia Novanto, tapi atas nama lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR ya Pak Akbar? Ya betul, anggota Dewan yang terhormat itu kan tentu dia harus menjaga penampilannya, perilakunya sebagai anggota Dewan. Bagaimana di mata publik juga, itu juga penting. Apalagi dalam kondisi politik kita pada hari-hari ini yang betul-betul menghendaki adanya sikap-sikap para anggota Dewan yang patut dijadikan sebagai teladan. Kemudian juga anggota Dewan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya semata-mata untuk kepentingan misinya sebagai anggota Dewan yang perjuangkan kepentingan rakyat dan betul-betul menjaga jangan sampai melakukan sesuatu tindakan pendapat yang bisa dikesankan pada orang itu terjadi ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan dengan jabatan yang melekat pada dirinya. Pak Revli, nih kembali lagi, apakah publik masih bisa berharap setelah pengalaman dalam kasus Papa Minta Saham kemudian lolos dalam tanda petik seorang Seteno Vanto? Ya kalau kita melihat dugaan pelanggaran etik seperti ini ya memang dimensinya dua. Pertama kita bicara mengenai teori di atas kertas. Saya mengatakan kalau teori di atas kertas yang seperti ini sudah pasti pelanggaran etik. Seharusnya ya? Seharusnya ya. Tetapi kan kita tahu bahwa proses di Dewan itu kadang-kadang juga politis. Sebagai contoh misalnya ketika proses yang pertama itu kan tidak ada hukuman terhadap Seteno Vanto. Ketika yang bersangkutan mengundurkan diri, kemudian kan MKD langsung berhenti. Seharusnya MKD tidak boleh berhenti. MKD tetap menjatuhkan sanksi untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan salah. Tetapi karena MKD kemudian juga berhenti maka tidak ada rekod bahwa yang bersangkutan salah. Pernah diputus. Sehingga yang bersangkutan bisa kembali lagi. Nah sekarang juga begitu. Saya bahkan mengatakan ya ketika seseorang itu sudah pernah dianggap melakukan pelanggaran etik. Walaupun secara resmi tidak dinyatakan tetapi secara apa? Secara substantif telah dinyatakan. Maka sesungguhnya ketika dia mengulangi sedikit saja hal yang berikutnya seperti saat ini misalnya. Maka sesungguhnya sanksi itu harus jauh lebih cepat. Karena ini sudah yang kedua kalinya. Nah tetapi kan yang menjadi permasalahan adalah ketika nama Novanto misalnya disebut dalam proses persidangan misalnya. Kemudian sudah ada fonis ya bagi pelaku yang lainnya. Sesungguhnya kan itu kan bukti yang sangat cukup untuk mengatakan bahwa ada wilayah etik yang dilanggar. Paling tidak misalnya seorang anggota DPR tidak mengerjakan fungsinya. Tetapi misalnya cawe-cawe dalam hal penganggaran atau cawe-cawe dalam hal penganggaran. Satu setidaknya melakukan pertemuan dengan beberapa pihak untuk mengintervensi proses penganggaran. Dan itu kan bukan melakukan fungsinya. Tetapi itu bisa dikatakan hal-hal lain yang mengarah kepada tindak pidana. Nah sekarang selain itu ada juga surat ya. Tapi kalau kita bicara surat ya menurut saya tidak hanya Novanto. Kesalahan juga di Fadlizon karena kemudian dengan kewenangan yang ada padanya secara sengaja kemudian hendak melibatkan institusi DPR dalam mengintervensi proses hukum. Padahal dia harus mengetahui bahwa Novanto tidak kehilangan haknya sebagai warga negara karena dia bisa menyampaikan langsung ke KPK melalui kuasa hukumnya misalnya. Tapi dengan melibatkan DPR itu menjadi persoalan. Baik, terima kasih kepada Pak Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar dan juga Pak Maman Imanul Haq, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari fraksi PKB. Harapan paling besar kini mengarah kepada Anda untuk kemudian secara transparan bisa memproses ini apakah ada pelanggaran etik atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh Setya Novanto dan melalui Padlizon.